Selamat datang kembali di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin seputar web hosting gratis ya Nah tapi di sesi kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara upload file zip nanti saya akan upload cotineter.zip dan juga bagaimana cara membuat database di web hosting gratis karena banyak teman-teman atau web designer dan developer pemula itu yang banyak tanya kepada saya terkait bagaimana cara upload file zip karena di web hosting gratis tidak menyediakan extract atau file extraction ya Di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk unzip atau extract file zip yang sudah kita upload ya Oke saya absumsikan sobat sudah masuk di bagian panel dari web host gratis yang sudah kita bikin kemarin dan ini adalah website yang kemarin saya bikin ya ini websitenya dengan ID nya itu random dari webhost.com atau webhost.id Nah disini kita bisa melalui kelola disini ya coba juga bisa melalui menu kelola yang ada di tekan menu yang ada di atas kemudian pilih website saya kalau tidak menemukan yang ada di bawah kemudian scroll ke bawah disini ada apa nama website disini ini sitable sequence adalah nama website gratis yang saya bikin ya yang kemarin saya bikin setelah kita buka seperti ini kita tekan ya tekan kelola kita akan diarahkan langsung ke bagian file manager nanti nah ini kalau kita ingin menginstall wordpress sobat bisa langsung install disini ya tapi kalau sobat ingin mengupload conit initer lara file bisa melalui file manager disini oke kita tekan seperti ini kita tunggu beberapa saat sampai proses selesai ya nah sambil menunggu proses loading selesai jangan lupa untuk terus support channel Gatot ID dengan cara subscribe, like dan juga share biar terus bermanfaat buat yang sudah saya ucapkan terima kasih dan semoga semuanya dimudahkan resekinya oke kita tekan public html ya kita tekan public html nah ini ada cotiniter yang sudah saya upload ya disini saya hapus saya delete seperti ini oke disini ada cotiniter versi zip ya dan juga unzipper unzipper ini file yang kita dapat dari namanya itu unzipper dot kita ketik aja di chrome unzipper unzipper seperti ini nah kita tekan ini oke nah kemudian klik view code kemudian klik di bagian unzipper.php karena disini tidak ada download kita klik aja seperti ini nah setelah muncul source code seperti ini kita tekan titik 3 ya titik 3 yang ada disini kita tekan view row kita view row sampai muncul source code nya nah setelah muncul source code seperti ini kita select all kita tekan agak lama kemudian select all kemudian kita copy nah kemudian kita tutup kembali kita masuk ke panel file manager dari web hosting gratis ya kita tekan kita coba hapus dulu ya yang sudah ada ya biar teman-teman bisa mengikuti saya hapus terserah sobat mau bikin nama filenya apa tapi disini saya membuatnya dengan nama unzipper ya unzipper takutnya kalau enggak saya ikutin gini nanti di bagian form submit itu akan error unzipper kita klik create kita klik create kemudian kita edit ya kita klik seperti ini kita tekan pilih setelah terpilih seperti ini kita tekan icon pencil ini ya kita tekan tunggu loading nah setelah terbuka file unzipper kita pastekan tadi shortcode yang kita copy ya kita tekan kemudian setelah muncul tombol paste dan select all kita paste aja oke kita paste nah setelah terpaste seperti ini kita bisa langsung save ya kita cek dulu apakah sudah ter copy semuanya oke oke unzipper sudah ter copy kemudian disini saya save aja saya save oke saya save and close sudah tertutup nah bagaimana cara untuk ekstrak file kontinitor ya buat teman-teman yang belum upload file jadi sebelum kita buka silakan di upload dulu file zipnya ya ke dalam file manager ini ya melalui icon yang ada garis apa tanda panah ke atas ini 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 file upload ya ini ya upload file nah itu kemudian di upload setelah ter upload seperti ini nanti akan terbaca ya di unzipper nya kita pilihan zipper kita open kita open aja eh sorry 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 kita preview kita tekan kita preview atau view file atau bisa juga melalui icon dari view file ini ya ini kita tekan kita open new tab aja biar lebih enak kita open new tab disini ini oh sorry tadi mana ya open new tab nya kayaknya yang salah which wait wait sebentar ada salah saya tekan dulu tadi sampai di oke saya pilihan zipper kemudian saya preview seperti ini kita tunggu nah ini codenitor sudah terpilih ya kalau sobat memiliki file zip ada beberapa file zip disini akan muncul ya akan muncul drop down file zip ya karena di file zipper ini akan melakukan searching file zip ya setelah seperti ini kita asumsikan kita akan upload di bagian home directory kita upload aja kalau kita konsolkan disini tulisannya if leave empty current directory will be used oke nah kita unzip kita tunggu beberapa saat oke status file unzip unzip successfully oke kita tutup unzip nya kita tutup kemudian kita cek di refresh disini saya refresh kemudian saya tekan nah ini sudah ada folder codenitor saya open nah ini codenitor sudah bisa terpasang ya kita coba preview ya kita klik disini kita tekan view gampang untuk view nya nah welcome to codenitor ini 31.13 sudah bisa kita open dan kita jalankan oke tinggal kita menghubungkan ke database bagaimana untuk membuat database di file di web hosting gratis itu cara membuatnya kita ikuti langkah-langkahnya juga disini ya kita masuk ke control panel disini tadi kita buka di bagian menu icon menu yang ada di atas kita pilih tool dari tool kita pilih database manager oke kita tunggu beberapa saat sampai proses selesai oke setelah kita masuk di bagian database disini klik tombol plus ya tombol plus kita klik nama database nya apa kita pilih database gue database database ku database database saya gitu kemudian untuk username kita buat username username ku 2022 seperti ini kemudian di bagian password ini usahakan ada apa huruf besar simbol dan huruf kecil kita show aja disini saya show misalkan password add 2022 seperti ini nah kemudian tekan tombol buat oke kita tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan database ini selesai ya nah ini sampai proses indikator ini berjalan sampai sukses nanti kita bisa kelola muncul tombol kelola seperti di bawah ya kita tunggu beberapa saat sampai kelola database muncul oke kita tunggu beberapa saat ya kalau teman-teman ada kesulitan bisa diskusi di kolom komentar ya kita diskusi bareng-bareng bagaimana cara membuat file database atau cara upload atau cara koneksi ke database ya nanti kita akan belajar bersama di channel Gatot ID disini saya selalu support dan selalu akan bales komentar teman-teman ya oke selain itu sobat juga bisa oke oke